ibu kenapa sih si cimut gak suka sama aku cimut itu emang anaknya seperti itu nak kamu jangan dimasukin hati ya iya bu oh iya timun mas ibu mau menceritakan sesuatu pada kamu nak cerita apa bu jadi sebenernya kamu itu bukan anak kandung ibu nak heh maksud ibu apa jadi dulu tuh ibu sangat menginginkan punya anak ibu dikasih biji sama seorang raksaksa itu nah disitulah ibu menanam timun jadilah timun mas hah kenapa ibu baru bilang sekarang maafkan ibu ya nak ibu takut banget kehilangan kamu kamu udah 10 tahun pasti raksaksa itu mau ngambil kamu lagi timun mas jadi raksaksa itu mau kesel lagi ibu mau ngambil timun mas ibu timun mas takut kamu gak perlu takut timun mas terima kasih terima kasih